Intro Pemirsa kembali di Prime Show with Ira Khusno. Saat ini kita masih bicara tentang soal perbudakan modern terutama di kapal. Dan saat ini saya akan berdialog dengan Bapak Jurya, orang tua almarhum Ari ABK yang jasadnya dilarung di perairan internasional dari kapal Cina. Dan selain Bapak Jurya sudah ada juga Mbak Rika, ya ini kakak dari almarhum Sepri, seorang ABK yang juga jasadnya dilarung di kapal yang sama. Selamat malam ini untuk Bapak Jurya dan Mbak Rika. Selamat malam Mbak. Ya, pertama-tama ini untuk Bapak Jurya dan Mbak Rika, kami turut duka cita atas meninggalnya keluarga ya. Iya. Pak Jurya, Bapak ini pertama kali dengar almarhum Ari, anak Bapak dilarung, dibuang ke laut. Dari siapa, Pak? Saya juga dari 14. Dari siapa, Pak? 14. Oke, saya agak kurang jelas sebenarnya. Mbak Rika, bisa dijelaskan yang dijawab? Apa Mbak Rika, oleh Bapak? Dengar dari siapa? Gini, saya pihak dari keluarga Ari, kemarin menerima telpon dari PT Karnia Bahari Samudera, kalau disuruh pergi ke PT pada waktu itu, dan tepatnya tanggal 9 April. Dan kita baru berangkat dari tanggal 13 April. Jadi itu dari agen ya, yang memberangkatkan Ari. Iya, dari agen. Oke. Kan adiknya Mbak Rika, Sepri Almarhum, ini juga dilarung. Apakah ada komunikasi sebelum kejadian itu, Mbak? Selama beliau itu bekerja atau pelayar, tidak ada sama sekali, Mbak, komunikasi. Baik, dari beliau maupun kita dari keluarga, tidak kita kontak. Jadi dari keluarga Ari maupun dari keluarga Sepri Almarhum, itu tidak pernah ada kontak dengan keluarga? Iya, tidak ada kontak sama sekali. Oke. Nah, kalau kemudian dari Ari seperti itu, kalau Sepri sendiri, keluarga mengetahuinya dari mana, Mbak, ketika sudah dilarung ini? Ya, kita melalui telpon, pihak PT menelpon keluarga, kita disuruh pergi ke Jakarta, sudah sampai di PT, kita baru kasih tahu berita dopa ini. Oke, jadi prosesnya sama agensi yang kemudian memberitahu. Jadi tidak ada sama sekali pemberitahuan atau persetujuan dari pihak keluarga bahwa jasad dari Ari maupun Sepri ini dilarung? Iya, iya. Seperti semua. Sebenarnya, Ari dan Sepri ini berteman ya? Memang, Mbak? Ini teman dekat? Iya, mereka ini berteman dekat. Tetangga juga kan dekat rumah. Waktu kemudian mau menjadi ABK, itu siapa yang menawari, Mbak? Memang agensi ini atau mereka mencari kerja memang, Sepri dan Ari ini? Ini bukan dari agensi langsung yang menawari. Ada seorang sahabat dari Siparan menawari mereka berdua ini dengan ilmu-ilmu yang cukup besar. Sehingga mereka berdua ini terpengaruh dan ikut bekerja. Kalau pendidikan terakhir dari Sepri apa, Mbak Rika? Kalau Sepri itu pendidikannya itu esensi. Kalau Ari... Kalau Ari apa, Pak Jurya? Pendidikan terakhir Ari apa, Pak Jurya? SMA. SMA? Iya. Oke. Nah, waktu kemudian mereka berdua diterima begitu ya, dikabari, diterima sebagai ABK, itu izinnya seperti apa, Pak? Mengatakan kepada keluarga? Ya, dari kawan-kawan juga. Bagaimana, Mbak Rika? Sepri sendiri? Ijinnya seperti apa? Ya, kalau dia bercerita, kan? Kalau saya itu ingin bekerja, ingin cari uang kebanyak. Kalau di sini kan, kita tidak bisa, kan? Kita ada ditawar teman, katanya kerja kapal. Gajinya cukup besar, kan? Cerita gajinya berapa, Mbak Rika? Disebutkan gajinya berapa? Saya tidak bisa menyebutkan ya. Ada di daftar gaji, Mbak Rika. Kalau kami dapat info, gajinya itu sampai 300 USD per bulan, Mbak Rika. Ini bisa sampai 4,5 juta rupiah sebenarnya. Tapi, kalau yang dikirim ke keluarga, seperti apa, Mbak? Ya, kalau Sepri sih kemarin belum ada. Belum ada ya? Padahal ini sudah 14 bulan bekerja, kan? Baik Ari maupun Sepri. Iya, betul. Tapi, kalau Bagaimana Mbak Rika? Suaranya terputus? Kalau Pak Tukak, ini kita serahkan semuanya kepada Kamen Lu untuk membantu. Ya. Kita di sini sedang paparkan untuk gaji yang diterima. Jadi, Mbak Rika maupun Pak Jurya, sebenarnya memang dijanjikan upahnya 300 USD per bulan, jadi hampir 4,5 juta, memang boleh diambil setelah kontrak selesai. Jadi, biasanya memang diberikan ke keluarga tidak setiap bulan, begitu. Seperti tadi yang Mbak Rika bilang, tapi kan ini sampai akhir 14 bulan, sama sekali belum diterima ya. Karena memang harusnya sudah ada yang diberikan oleh agensi kepada pihak keluarga. Jadi, baik keluarga Pak Jurya maupun Mbak Rika ini belum menerima apapun? Iya, Mbak. Oke. Tapi ini sudah kita serahkan kepada Kamen Lu supaya ya bisa bantu. Semuanya kita serahkan kepada Kamen Lu. Mana yang terpas kepada kedua belah pihak. Iya. Jadi, ini pada saat dilarung baik keluarga dari Sepri maupun dari Ari ini sama sekali tidak menerima pemberitahuan ya? Iya, tidak sama sekali. Dan juga tidak pernah ada komunikasi termasuk cerita bagaimana perlakuan di kapal kepada keluarga. Sama sekali tidak ada, Mbak? Iya, sama sekali tidak ada. Oke. Apakah pihak keluarga pernah berusaha menghubungi? Iya, pernah. Pernah menanyakan kepada pihak PC kan. Pihak PC pun begitu. Pernah apa agak sulit menghubungi. Oke. Pak Jurya Pak Jurya ini kan video yang viral kemudian itu menunjukkan bahwa memang yang dilarung adalah anak Pak Jurya Ari. Ini kapan tahunya, Pak? Tanggal 9. Oke. Tidak, Mbak. Itu tanggal 9 itu kita harus dikasih tahu, Mbak. Warga Mas Ari. Kita pergi kepananya tanggal 13. Pas tanggal 13 April itu berita duka ini baru sampaikan. Oke. Jadi memang waktu videonya viral itu sebenarnya belum tahu ya bahwa itu memang adalah almarhum Ari. Iya, kiranya seperti itu. Oke. Jadi sekarang semuanya sudah diserahkan ke pihak pemerintah Kemenlu. Iya, Mbak. Iya. Informasi terakhir apa ini, Mbak Rika yang disampaikan? Sudah ada berita terbaru? Iya. pihak Kemenlu itu siap membantu untuk memproses pengadilan untuk keluarga korban. Baik, kalau begitu ini kami doakan supaya bisa cepat prosesnya ya, Mbak. Memang ini sesuatu yang masih terus berulang terjadi. Iya. Sekali lagi duka kepada keluarga Sepri, Mbak Rika dan juga kepada Pak Jury ya untuk almarhum Ari. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa berbeda dengan Ari ada pula ABK asal Indonesia yang bernama Effendi Pasaribu yang berhasil bersandar di Busan, Korea Selatan. Effendi bersama 14 rekannya dikarantina di salah satu hotel selama 14 hari sesuai protokol COVID-19. Dan sesaat lagi di Prime Show Wittira Kusno kami akan kembali dengan wawancara bersama keluarga. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih.